Halo Bestiono Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Isuzu D-Max Rodeo. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja, dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk Isuzu D-Max yang Rodeo ini, untuk headlight, dia ini menggunakan kristal multi reflektor, lalu lampu senja dia menggunakan bohlam, lalu di sini dia ada lampu sein, dia menggunakan lampu bohlam juga, dan lampu fog lightnya juga dia menggunakan bohlam, tapi ini kristinya dia berwarna hitam ya di sini ya, hitam doff. Lalu untuk list bumpernya, dia ini berwarna hitam ya di sini, untuk real mesin dia berwarna abu-abu ya di sini ya, abu-abu doff ya di sini, dan ada emblem Isuzu yang menggunakan chrome ya, timbul di sini. Nah, ini dia mesinnya menggunakan 1.900 cc, tenaga yang dihasilkan adalah 150 HP, 4, serta Toshi yang dihasilkan adalah 350 Nm, dan penggeraknya ini dia adalah 4x4, dan dia sudah menggunakan VGT turbo ya. Dan ini ruangan mesin, dia sewarna dengan body, dan mobilnya sudah dilengkapi dengan APS-nya juga ya di sini ya. Dan mesinnya dia diesel ya, untuk peredam kap mesin dia sudah ada, lalu untuk kap mesin dia juga sewarna dengan body juga ya di sini ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Isuzu D-Max yang Rodeo, dia ini menggunakan singleton untuk velg-nya, lalu band yang dia gunakan adalah bermerek Braxton, nah ini dia penampakannya, Dweller HD yang berukuran rim 17 ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, lalu untuk rem depan dia menggunakan cakram, untuk cover spion dia pencampuran warna hitam daft, dan juga sewarna dengan body, lalu untuk lampu sein dia menggunakan LED ya di belakang spion, lalu untuk antena dia menggunakan shark pool, untuk handle door, yang Rodeo ini dia sewarna dengan body ya di sini ya, dan dia tidak ada footstep-nya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, karena mobil tambang, lalu untuk di sini dia ada window line yang menggunakan karet juga ya di sini ya, dan rem belakang dia masih menggunakan trommel ya, untuk D-Max, yang Rodeo, dan di sini dia ada stiker 4x4 di vlog ya di sini ya, karena dia sudah menggunakan 4x4-nya juga ya, untuk penggerak bannya. Nah, ini dia penampakan tampilan belakang dari Isuzu D-Max Rodeo. Untuk lampu, dia menggunakan LED ya, lampu stop light-nya dan juga lampu malamnya, untuk lampu sein dan juga lampu mundur, dia menggunakan bohlam, dan dia ada 2 mata kucingnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, lalu untuk emblem Isuzu D-Max-nya dia model timbul, lalu di sini dia ada kamera mundur ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, dan ini untuk membuka kabin bug-nya ya. Nah, dia ada penahannya, dia model besi ya. Nah, ini dia penampakannya, dan bug-nya ini dia sudah di cover juga ya, sama plastik ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk mengenai dimensinya, nanti saya tuliskan di video ini. Dan dia ada footstep-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk divoker dia sudah ada dan ada high mount stop lamp-nya juga ya di sini ya. Nah, untuk cup bensin dia diletakkan di sebelah kiri ya. Nah, ini untuk door tim-nya yang di penumpang depan di bagian pengemudi. Dia bahannya ini hard plastic dan juga ada silk yang berwarna abu-abu di sini. Tapi armrest-nya ini dia berbahan fabric ya di sini. Sisanya warna hitam, plastik. Lalu untuk kaca jendela penumpang bagian, kaca jendela pengemudi dia hanya auto turun saja. Tapi kalau misalnya mau naikin, dia nggak bisa sekali klik. Dia ada central lock, lalu window lock. Ini untuk pengaturan kaca spion. Dia ada cup holder, storage area, dan juga ada speaker. Untuk pengaturan kursinya, dia ada reclining dan juga ada sliding ya di sini ya. Dan ini ada membuka cup mesin, dan juga membuka cup bensin. Dan ini untuk storage area-nya ya. Ini untuk mematikan stability control. Lalu ini ada pengaturan storage headlight. Dan di sini dia ada cup holders ya. Dan ada hand grip, tapi hand gripnya dia modelnya fix ya. Di pilar A. Dan di kiri dia juga ada ya. Untuk joknya dia bahannya fabric, dan ada jahitan yang berwarna putih abu-abu ya di sini ya. Nah, pada saat kita masuk, dia ada welcoming FDM ID-nya ya. Kita nyalakan mesin dulu ya. Nah, dia ada dial sweeping, dan juga ada animasi Isuzu D-Max-nya di head unit. Daripada panas, mending kita nyalin AC aja yuk. Dia ada fan speed, lalu ini rear defogger, AC mode, open close air, ini pengaturan arah semburan udara, lalu ini suhu. Dan ini untuk pengaturan 4x4-nya ya di sini. Dan ada di sini juga ada power outlet maksimal 12V, 120W ya di sini. Dan ada storage area, dan ini differential lock-nya, ini heel-dose control. lalu untuk transmisi dia, walaupun varian tertinggi, dia 6-speed manual transmission. Lalu ini ada handbrake, tapi dia model mekanical, dia ada 2 cup holders. dan ini dia untuk MID, dia ada apa aja sih pengaturannya di sini. Ada mengenai 4x4, lalu settings, dia settings ada apa aja sih di sini. Dia ada bahasa, maintenance settings, meter settings, body electrical settings, driving support settings, dan N. Ada informasi trip A, lalu juga B ya di sini ya. Dan Isuzu D-Max ini, dia sudah dilengkapi dengan Optitron-nya ya di sini. Ini untuk pengaturan MID, lalu ini untuk pengaturan head unit, ini ada pengaturan telepon. Untuk setir, dia sudah power steering, dan ini dia bunyi klakson-nya. Dia ada dual SRS airbag ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada center console, dan ada hazard light ya di sini, dan ada dual tweeter-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada pengaturan head light. Dia sudah one turn signal, dan juga ada fog light-nya juga. Lalu di sini pengaturan wiper dilengkapi dengan intermittent-nya juga. dan ini pengaturan setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik untungnya untuk sebuah D-Max Rodeo ya. Kita bahas ke head unit ya. Untuk head unit-nya dia ada apa aja sih di sini? Dia ada radio, Bluetooth, Bluetooth, FW-In, USB, Apple CarPlay, Android Auto, USB Link, dan demo mode. Ini ada tombol settings-nya. Lalu untuk kaca spion tengah dia sudah day-night view. Dan di sini dia ada sun visor dan juga ada tempat naruh kartu. Nah, di sini dia di belakangnya ada kaca ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada tempat naruh kaca matanya. Ini ada lampu kabin nyala secara individual. Dan ini untuk door lamp warning-nya juga. Nah, ini dia dot rim di Isuzu D-Max yang barisan kedua ya, yang Rodeo. Untuk armrest dia bahannya fabric ya. Sisanya tuh hard plastic. Dan dia hanya ada cup holders-nya saja. Ada speaker. Dan ada hand grip tapi dia model-nya fix. Lalu di sini dia ada untuk pengaturan sendirannya ya. Untuk lipatnya. Nah, ini dia. Dia ada dongkaknya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ISO fix-nya juga ya di sini ya. Dan dia nggak ada pengaturan sliding-nya. Oke, sekarang saya ada berada di barisan kedua Isuzu D-Max yang Rodeo. Ini legroomnya luas ya dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroom-nya? Ya, kalau headroom sini masih luas lah ya. Ya, untuk Isuzu D-Max di bagian pengudi dia nggak ada hand grip. Tapi sisanya ada ya. Dia model folding. Tapi kalau di barisan kedua dia ada hook-nya ya. Kanan dan kiri. Lalu di belakang kursi dia tidak ada tempat naruh dokumennya ya di sini ya. Dan ada storage area. Lalu juga ada lagi di atasnya tetapi kecil. Dan di sini ada USB charge-nya ya di sini. Dan ini dia untuk penampakan dashboard Isuzu D-Max ya. Nah, ini dia penampakannya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Isuzu D-Max Rodeo ini lebih modern dibandingkan MUX yang terbaru ya. Untuk headdress di semua sisi dia bisa di adjust ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu kalau set belt di barisan pertama dia bisa di adjust ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ini dia untuk lampu kabinnya. Dia ada door warning juga. Ya, ini dia penampakan road rim di penumpang depan. Dia sering sama di bagian pengemudi. Yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Lalu di sini ada tampilan dashboard. Tapi kalau misalnya dilihat dari samping. Ini ada cup holders. Lalu laci atas. Laci bawah. Dia ada USB port-nya juga. Tapi belum self-opening ya. Nah, untuk pengaturan jog-nya dia ada reclining dan juga ada sliding-nya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke tempat-tempat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Selamat menikmati. Terima kasih.